Intro Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang collision dan oke, saya membuat kelas baru dan oke, saya menamakan kelas saya sama mouse input lalu saya memberikan package dan saya copy package dan di ini saya memberikan collision collision oke, karena disini akan menjelaskan collision dan saya klik finish lalu disini saya membuka ini, mouse input di package awal dan disini saya meng-copy semua saya copy, lalu oke, saya tutup dan saya menuju ke sini dan paste jika saya meng-copy ini, karena semua variabelnya sama dan jika saya run, saya sudah mempunyai sesuai kemarin oke, dan disini saya mau menonaktifkan ini, saya menonaktifkan dan oke, md false juga saya nonaktifkan lalu jika saya ini, ini jika saya coba, saya sudah mempunyai semacam ini dan oke, lalu disini saya menonaktifkan lalu jika saya menonaktifkan lalu jika saya mempunyai ini, saya akan mempunyai ini saat saya mendrag oke, seperti itu oke, dan saya mengganti semua komponen yang berada disini, saya tetap memakai md oke, dan disini oke, saya memberikan rectangle oke, dan saya memberikan rectangle mungkin R1 sama dengan new rectangle rectangle oke, semacam itu, dan kurung buka kurung tutup dan disini saya langsung mempunyai garis merah dan saya import rectangle lalu disini, saya memberikan beberapa informasi yaitu X nya berapa, Y nya berapa, dan di yang satu ini yang R1, saya memberikan get width dan di get width, saya memberikan dibagi 2 saya memberikan dibagi 2 lalu dikurangkan dengan lebarnya ini, dan saya memberikan mungkin this dot width width oke, saya mempunyai java yang kebingungan oke, saya tunggu beberapa saat oke, width dan saya juga bagi 2 disini oke, lalu koma kita tidak punya ini dan, oke, jika saya memberikan koma lalu disini 80 koma lagi 80 oke, kita tidak bisa menggunakan ini dan saya kurangkan dengan 80 dibagi 2 saya memberikan 40 disini lalu, di setelah koma saya memberikan get height lalu di get height saya bagi 2 lalu saya kurangkan dengan 40 oke, disini kurang buka kurang tutup oke, saya sudah mempunyai ini dan saya memberikan lagi rectangle dan disini saya namakan R2 dan sama dengan new rectangle dan kurang buka, kurang tutup lalu titik koma dan disini x-nya saya memberikan e koma y koma dan disini saya memberikan 40 koma 40 oke, seperti itu dan di md saya memberikan ini saya oke, disini saya memberikan keterangan tabrakan terjadi oke, mungkin semacam ini dan set color red posisinya oke, mungkin saya memberikan posisi x plus m oke, mungkin x-nya sama x dan y-nya saya memberikan min saya memberikan min 40 oke, mungkin semacam itu dan saya menghapus ini lalu ah lalu saya memberikan draw draw rectangle dan saya langsung memberikan G oke saya memberikan G saya memberikan disini adalah G dot fill rectangle dimana fill rectangle dan disini adalah E Y dan saya memberikan R 2 titik lalu disini adalah R 2 titik dan disini adalah R 2 titik dan disini out kurang titik dan disini adalah R 2 titik dan saya copy oke, saya memberikan titik koma dulu saya copy lalu saya memberikan disini out oke dan disini saya memberikan G dot set color dan di set color dan di set color saya memberikan color dot a oke saya mau memberikan mungkin kian atau blue oke blue saya memberikan blue dan saya copy dan saya letakkan disini dan disini saya memberikan kian c-y-a-n oke semacam itu dan sekarang jika jika saya start run oke saya masih belum mempunyai disini saya ganti dengan R 1 R 1 R 1 dan disini juga R 1 oke dan saya sudah mempunyai string tabrakan terjadi dan saya memberikan setelah ini disini saya memberikan if kita mempunyai deteksi seperti ini di di java jadi kita tidak perlu mendeteksi seperti di javascript kita memberikan posisi e posisi y dan semacamnya dan disini kita tinggal menuliskan R 1 titik intersect oke dan kurung buka kurung tutup dan disini saya memberikan R 2 kita hanya membutuhkan informasi semacam ini dan jika saya coba jika saya klik dan drag saya sudah mempunyai tabrakan dang 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 dia akan ada tulisan tabrakan saat saya menabrak ini dan jika kita di luar kita tidak akan mendapatkan apapun jika saya sedikit saja menabrak seperti itu dan ini fungsi intersect dan kita bisa menggunakan di pembuatan aplikasi game oke mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam salam selamat 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 Terima kasih telah menonton!